Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayroh tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam dan Ibunda Hajar Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa sahbihi wa ma'walah wa la hawla wa la kuwata illa billahi wa ba'duh Salawat tering salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Kemeneruskan kajian kita masih membahas dari Nabi-Nabi Min Durriyati Adam Dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam Dan malam ini kita akan membahas tentang Kisatu Ismail alaihi salam Kisah Nabi Allah Ismail Alaihi salatu wassalam Tentu kisah ini menarik untuk kita kaji Kerana bagaimanapun Nabi Allah Ismail adalah Kakek buyut daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Nanti kita akan jelaskan Nasab dari Nabi kita Sampai kepada Nabi Allah Ismail Alihi salatu wassalam Asyir al-Muslimin muliakan Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah SWT tersebut Di antaranya surah Al-Baqarah Kemudian terulang di Al-Himran Kemudian terulang di An-Nisa Kemudian juga pada surah Al-An'am Pada surah Ibrahim Kemudian Al-Anbiya Surah Sad Dan juga surah Maryam Artinya cukup lengkap kisah Ismail Alihi salatu wassalam Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Kalau kita melihat Kepada Nasab daripada Ismail Sampai kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW Jadi Ismail alihi salatu wassalam itu memiliki 12 putra Jadi anak-anak Ismail itu semuanya 12 Satu perempuan Di antara nama-namanya disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq Seorang pakar sejarah Di antara anak-anak Ismail itu ada namanya Nabid Kemudian Qaidat Kemudian Misha Kemudian Musmi Kemudian Masyik Kemudian Ad-Dawsh Kemudian Aruh Kemudian Yatur Kemudian Nabish Timah Qaiduh Dan yang terakhir perempuan namanya Nasma Ini seluruhnya 12 putra Dan satu putri Ismail alihi salatu wassalam Nah dari keturunan Ismail itu ada namanya Nabid Nabid putra Ismail Nabid ini punya anak namanya Iyasjub Ibn Nabid Kemudian Iyasjub punya anak namanya Ya'rub Ibn Yasjub Ibn Zabid Ibn Ismail Disinilah keluar kalimat Arab Dari Ya'rub Kemudian Ya'rub punya anak namanya Firah Kemudian Firah punya anak namanya Nahur Kemudian Nahur punya anak namanya Mukawim Dan Mukawim punya anak namanya Udan Lah Udan inilah ayahanda daripada Adenan Artinya Adenan inilah yang disepakati Bahawa Nabi SAW nasabnya sampai kepada Adenan Adenan sendiri punya dua anak Yang pertama Ma'ad Dan yang kedua Ak Ma'ad ini tinggal di Hijaj, Mekah dan Madinah Sementara Ak ini menikah dengan orang Yemen Dengan kabilah Ash'ariyun dari keturunan Qahtan Dan Qahtan itu Kabilah bagian daripada Jurbuh Artinya masih keturunan Arab Sehingga kemudian Adenan inilah yang menyatukan Antara Arab Yemen dan Hijaj Karena Ak puteranya menikah dengan salah satu puteri Yemen Dari keturunan Qahtan Ash'ariyun Sementara Ma'ad ini tinggal di Hijaj Kalau kita melihat nasab Nabi SAW Kita melihat Nabi SAW namanya Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abdil Mutalib Ibn Hashim Ibn Abdil Manaf Ibn Kusay Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Kaab Ibn Lu'ay Ibn Huzaimah Ibn Mudrikah Ibn Ilyas Ibn Mudhar Ibn Nizar Ibn Ma'ad Dan Ma'ad Tadi saya katakan putera siapa? Adenan Dari Adenan kemudian naik lagi Udad Ibn Mukawwim Ibn Nahur Ibn Firah Ibn Ya'ruf Ibn Yasjub Ibn Nabit Ibn Isma'il Baru Ismail Ibn Ibrahim Dari sini nyambung Bahwa Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Muhammad SAW Jadi yang kita akan ceritakan ini Nabi yang mulia Kerana bagaimanapun Ismail adalah kakek buyut Nabi kita Kita harus tahu sejarahnya Ma'asyurul Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Sebakat para ahli sejarah Bahwa Nabi-Nabi sebelum Ibrahim Itu semua keturunan Nuh AS Tetapi setelah Ibrahim AS diutus Maka tidak ada Nabi dan Rasul satu pun kecuali keturunan Ibrahim Jadi kalau sebelum Ibrahim sepakat ulama sejarah Bahwa para Nabi keturunan daripada Syam Tetapi setelah Ibrahim diutus Maka tidak ada Nabi dan Rasul Kecuali kecuali turunan Ibrahim Makanya Ibrahim disebut Abu'l Ambiya Bapaknya para Nabi Lah Ibrahim sendiri Memiliki banyak anak sebenarnya Kerana istrinya juga banyak Walaupun yang ma'asyur dia menikah dengan dua wanita Hajar dan Sarah kan itulah Tapi ada wanita lain yang dinikahi Tapi punya anak Putera Ibrahim itu antara tujuh sampai delapan Tetapi yang ma'asyur adalah Ismail dari istrinya Hajar Dan Ishaq dari istrinya Sarah Kemudian dari Ishaq lahirlah Seorang Nabi juga Namanya Ya'qub Dan dari Ya'qub ini lahir dua belas Keturunannya salah satunya Nabi Yusuf alihi salatu wasa Dan dari dua belas ini berkembang biak Dan disebut dengan Bani Israel Dari turunan Ya'qub ini Ribuan para Nabi muncul Dan diutus kepada Bani Israel Dan ditutup dengan kenabian Dan kerasulan Isa Ibn Maryam Adaihi salatu wasa Ini dari jalur Isa Tapi kalau dari jalur Ismail Tidak ada jadi Nabi Tidak ada jadi Nabi Baru setelah Kemudian keturunannya sampai kepada Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya anak Namanya Abdullah Dari Abdullah inilah lahir Nabi akhirul zaman Khatamul Ambiya wal Mursalin Rasul Muhammad Sallallahu alihi wasallam Itu Kalau kita bicara nasa Tentu ketika cerita Ismail Tidak lupa daripada Kisah Ibundanya Hajar Lalu siapa Hajar ini Ada yang matakan bahawa Hajar ini Kalau menurut Persi Yahudi Ia adalah seorang budak Yang berada di istana Farah inah Istana Fir'an Mesir Kemudian dihadiahkan kepada Sara Dan menjadi budak Dan menjadi budak Sara Tentu sebagian ulama membantah Kalau Hajar itu seorang budak Karena disini ada berbau merendahkan Merendahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wasallam Seolah-olah dia turunan budak Dan seolah-olah Sara itu lebih Aftal dibandingkan Hajar Dan seolah-olah Yahudi lebih Aftal dibandingkan Islam Nanti Menuju ke situ Sehingga orang-orang Yahudi Di dalam kitabnya Takwim itu Mereka mengatakan seperti ini Haji seorang budak Sementara seorang ini tuannya Sehingga ada sebagian Paul lama Membantah Hajar ini bukan budak Hajar ini justru adalah Turunan Amaliko Ataupun turunan Farahina Yang dahulu menguasai Masih Dan dia adalah puteri daripada Pembesar Amaliko Atau Farah Amaliko dan juga Kanani ini Kemudian Dijajah oleh Farahina Oleh orang-orang Fir'un Kemudian Ditawanlah Hajar ini Kemudian dijadikan Pelayan di Istafirah Lah kemudian setelah Sarah datang ke Mesir Bersama Ibrahim Kemudian Raja ini hendak Melakukan sesuatu Yang buruk kepada Sarah Sarah pun berdoa kepada Allah Dengan tawassul dengan Amal Sarai Tiba-tiba Raja ini seteruk Tidak bisa bergerak Kemudian minta doa Supaya disembuhkan Maka Sarah berdoa kepada Allah Kemudian disembuhkan Karena dia ketakutan Kepada Sarah Tapi hatinya masih suka Maka kemudian Dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah Sebagai bukti Kecintaan Fir'un ini Kepada Sarah Karena tidak bisa apa-apa Ya Jadi Hajar ini Orang mulia Bukan Sebagaimana Prasangka orang-orang Yahudi Itu ada yang mengatakan Seperti itu Intinya bahawa Kemudian Kemudian Hajar ini Dihadiahkan kepada Sarah Kemudian tinggal bersama Sarah dan juga Ibrahim di Mesir Tetapi Karena memang Kondisinya kurang Kondusif Akhirnya Ibrahim pun Kemudian meninggalkan Mesir dan Kembali ke Syam Palestiq Maka hiduplah Tiga orang ini Di Palestiq Lausia Ibrahim Ali Salat Tua Salam Ini sudah Tua Sudah Hampir Dua Delapan Puluh Tahun Lebih Tetapi Tidak kunjung Juga punya Keterunan Hampir Delapan Puluh Lebih Gitu ya Ya Di atas Lapan puluh Tidak Punya Keterunan Juga Tetapi Ibrahim Terus berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Seorang tahu Bahawa Ibrahim Itu pengen Punya Keterunan Sehingga Karena Kecintaan Sara Kepada Ibrahim Dia melirik Hajar Bagaimana Kalau seandainya Ibrahim Menikah Dengan Hajar Siapa tahu Dari Hajar Ini Melahirkan Keterunan Akhirnya Kemudian Ibrahim Menikahi Sara Menikahi Hajar Dan Betul Setelah Menikah Dengan Hajar Maka Hamillah Hajar Kemudian Punya Anak Dan Lahirlah Bayi Kemudian Dinamai Ismail Ibn Ibrahim Kemudian Timulah Kecemburuan Ingat bahawa Allah Allah Itu Kalau Menghendaki Sesuatu Pasti Dimunculkan Sebab Allah Menghendaki Ibrahim Itu Hijrah Dari Palestine Ke Mekah Tapi Kan Harus Ada Sebab 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 Otomatis Ketika Cinta Dengan Ismail Lebih Banyak Tinggal Bersama Hajar Cemberulah Saran Wajar Kecemburuan Seorang Wanita Isteri Nabi Saja Cemburu Aisyah Kepada Safiyah Sampai Sampai Kemudian Mengatakan Tentang Safiyah Itu Cukuplah Safiyah Ini Begini Dan Begitu Maksudnya Aisyah Ingin Mengisyaratkan Dengan Tangannya Safiyah Itu Pendek Aku Tinggi Itu Maksudnya Ingin Merenahkan Safiyah Tapi Rasul Marah Dan Mengatakan Ya Aisyh Lakun Kulti Kalimatan Lau Muzizat Bihal Bahru Baik Aisyah Engkau Sudah Mengucapkan Kalimat Gibah Yang Satu Kalimat Gibah Ini Kalau Dilempar Ke Air Lautan Satu Air Lautan Tercemar Dengan Kalimat Aisyah Cemburu Safiyah Ini Walaupun Kecil Pendek Tapi Cantik Artinya Kecemburuan Itu Ada Jangan Dikira Istri Nabi Tidak Cemburu Apalagi Istri Antum Kalau Antum Poligam Wajar Jangan Ngamuk Antum Aisyah Saja Cemburu Kemudian Juga Saroh Juga Cemburu Kepada Hajar Akhirnya Saroh Meminta Kepada Ibrahim Untuk Dijauhkan Hajar Dengan Dirinya Terserah Mau Ditaruh Dimana Tapi Jangan Dekat Dengan Diriku Dari Situlah Datang Perintah Agar Ibrahim Membawa Hajar Kemana Ke Mekah Bayangkan Palestine Ke Mekah Itu kan Perjalanan Satu bulan Naik Unta Tentu Sekali lagi Karena hikmah Yang Allah Kehendaki Maka Berangkatlah Kemudian Ibrahim Bersama Hajar Dan Bayi Kecil Ismail Satu bulan Naik Unta Sampai Kemudian Singgah Di Sebuah Wadi Lembah Lembah Itu Tidak Ada Tanaman Tidak Ada Air Di Sekelilingnya Hanyalah Padang Pasir Kering Kelontak Lautan Padang Pasir Yang Tidak Bertepi Tiba-tiba Kemudian Sampai Disitu Ibrahim Hanya Meletakkan Hajar Dan Juga Ismail Kemudian Pergi Hanya Dibekali Beberapa Bekal Untuk Beberapa Hari Sejil Tentu Wanita Ditinggal Suaminya Begitu Saja Kan Tidak Terima Juga Akhirnya Dia Mengikuti Ibrahim Dan Mengatakan Kepada Ibrahim Aina Tadhaq Watatruku Nabi Hadal Wadi Eh Ibrahim Anda Pergi Kemana Kenapa Kau Tinggalkan Kami Di Lembah Ini Disini Tidak Ada Manusia Disini Tidak Ada Apa-apa Tidak 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 Kutngalkan Dirimu Kepada Allah Bayangkan Saya Ngomong Begitu Saja Kutngalkan Dirimu Kepada Allah Barulah Kemudian Hajar Faham Dan Mengatakan Raditubillah Dalam Riwayat Bukhari Izan La Yudhayyi'un Allah Kalau Begitu Saya Redhal Dengan Allah Dalam Riwayat Kalau Begitu Pasti Allah Tidak Akan Menyanyakan Saya Kalau Begitu Dari sini ada pelajaran besar Bagaimana Hajar dan juga Ismail kecil mengajarkan Kepada kita Sifat tawakul Allah Sifat tawakal Dan ini risalah Kepada Para wanita-wanita di zaman sekarang Yang mungkin Ditinggal-meninggal Suaminya Atau ditinggal pergi bekerja suaminya Berbulan-bulan Atau boleh jadi suaminya tidak bertanggung jawab Boleh jadi Allah berkehendak lain Untuk dirinya Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka katakan seperti yang dikatakan Hajar Ila la yudayun Allah Kalau begitu Allah tidak menyanyiakan saya Ini risalah kepada siapapun Yang sedang kesulitan ekonomi Dipecap dari pekerjaannya Memilih bekerja yang halal dan meninggalkan yang haram Katakan Katakan Allah tidak menyanyiakan saya Begitulah tawakal yang diajarkan Ummu Ismail Kepada kita Tapi Ibrahim juga Ketika meninggalkan istrinya Hajar dan puterannya itu juga mengadu kepada Allah Kenapa begini perintahnya gitu Kenapa tidak ada perintah lain saja Makanya kemudian dia setelah jauh meninggalkan Hajar Dan sudah tidak terlihat Hajar Dan sudah sampai di perbatasan Kemudian dia menghadap wajahnya menuju Al-Bait Dan berdoa Dan Al-Quran menyebutkan doanya Apa Inni askantu minturriyati Di wadin ghairi disar'in inda baita kalmukharraf Ya Rabb Kenapa aku Meletakkan dari keturunanku Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman Di sisi baitmu Rumahmu yang sangat mulia Kemudian Ibrahim adik Salatu wassalam Terus berdoa kepada Allah Azza wa jen Tetapi bagaimanapun Allah menghendaki Yang lain Terkadang ada kaedah Mantarokasyai'an lillahi Awadallahu khairun Awadallahu khairan Minuh Barang siap yang meninggalkan sesuatu Karena Allah Pasti Allah akan mengganti sesuatu itu Dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi Boleh jadi kalau seandainya Hajar Tetap bersama Ibrahim di Palestine dan Sarah Tentu kehidupannya Akan seperti itu saja Ketengkapan, cemuruan dan begitu seterusnya Tetapi ketika kemudian Dia rela meninggalkan Ibrahim dan juga istri pertamanya Harus ditempatkan di sebuah tempat Semua karena Allah Dan dia yakin Allah tidak menyanyiakan dirinya Akhirnya kemudian justru itulah Awal sejarah Yang tidak pernah bisa dilupakan Umat manusia sampai sekarang Sekarang yang banyak diceritakan Meninggalkan ibadah yang luar biasa kepada kita Termasuk juga peninggalan Ma'u zam zam Air yang luar biasa berkahnya di permukaan bumi Sampai hari ini Kita bisa menikmati air itu Bagi siapa yang datang ke Mekah al-Mukarramah Untuk haji ataupun umrah Luar biasa Jadi jangan takut kalau orang meninggalkan sesuatu Karena Allah itu Pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi Seseorang bekerja di Tempat yang penuh dengan ribah Dia tahu ribah haram Maka sedikit-sedikit dia keluar dari situ Mencari yang halal InsyaAllah ternyata yang halal lebih tenang Boleh jadi lebih berkah dunia dia dan akhirat dia Jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah tidak mungkin menyanyiakan hambanya Meninggalkan karena dia Masyurah muslim yang dimuliakan Allah azawajal Ketika kemudian hajar sudah ditinggalkan Oleh Ibrahim bersama putranya Ismail Habis bekalnya Hanya beberapa hari saja Apalagi yang dihajatkan seseorang di tengah padang pasir itu Adalah minuman Minuman sudah tidak ada Mereka hampir kehausan Anda bayangkan Seolah-olah Ibrahim ini secara kasat mata Sengaja Membiarkan kedua manusia ini semua mati Tetapi bukan itu kehendak Ibrahim Ini semua kehendak Allah Allah kalau menghendaki sesuatu Pasti ada hikmah di dalamnya Makanya ketika itu Ismail Ditinggalkan oleh hajar mencari air ke sana kemari Naiklah dia ke mungkin sofa Kemudian nampak ada air macam patah Morgana di Marwah Lari dia ke Marwah Saking panik ya si bolak-balik saja itu sofa Marwah Sofa Marwah Sampai tujuh kali putaran Dia khawatir dengan putranya Ismail Karena mendengar dia Menangis Saat dia pulang Dan hendak melihat Ismail Dia mendengar suara Rupanya suara itu datang daripada Jibril yang datang Hendak menolong keduanya Ketika kemudian Mendekati putranya Ismail Rupanya di sampingnya ada Jibril Ada yang mengatakan Jibril kemudian menghentakkan sayapnya Persis di belakang punggung Ismail Seolah-olah ingin mengatakan bahwa Zam-zam ini miliknya Ismail Karena ditaruh disitu gitu ya Di belakang Ismail Belakang punggung Ismail Ditancapkan kemudian Sayapnya Kemudian Jibril pergi Dan Jibril sempat mengatakan Kata Jibril sebelum pergi Waikumu Ismail jangan takut Allah menyanyiakan dirimu Tidak Allah tidak akan menyanyiakan dirimu Disini kelak akan dibangun Baitullah rumah Allah Yang akan membangunnya Ini anakmu Ismail yang masih bayi Dan bapaknya kelahan Ibrahim Dan Allah tidak akan menyanyiakan Siapapun yang dekat dengan Baitullah ini Kemudian Jibril pergi Begitu dalam rehat Bukhari Lah kemudian ketika melihat Ada air mucrah dari tanah Maka segeralah kemudian Hajar membendungnya Dalam bahasa Arab Membendung itu artinya Zam-zam-zam Jadi dikumpulkan di bendung Sambil mengucapkan zam Zam-zam Maka kemudian air itu Menjadi zam-zam Sampai kata Nabi SAW Kalau seandainya umu Ismail Tidak membendung zam-zam Nisai zam-zam itu akan memenuhi Seluruh padang pasir satu Arab itu Dari situlah kemudian Akhirnya Ismail dan juga hajar Ismail dan juga hajar minum Dari air zam-zam berhari-hari Tanpa makan sudah cukup Ya kerana air zam-zam itu Disabdakan oleh Nabi SAW Apa sabda Nabi SAW Tentang zam-zam Zam-zam ini adalah To'amu to'amin Wa syarabu suqmin Kata Rasul Zam-zam ini adalah makanan Yang bisa dikonsumsi Dan minuman bagi orang yang punya penyakit Untuk mengobati sakit Jadi walaupun Minum air zam-zam itu sudah kenyang Bahkan dikisahkan dari sahabat Abu Dhar Al-Gifari Jadi Abu Dhar Al-Gifari itu Pernah satu bulan Ketika safar Habis bekal makanannya Tinggal air zam-zam Akhirnya kemudian Dia minum saja air zam-zam Tiga hari sehari Rupanya kata Abu Dhar Hadda samintu Sampai aku gemuk Gara-gara minum terus air zam-zam Tidak makan dia Tiga puluh hari Abu Dhar Al-Gifari Radiyallahu'an Tidak makan hanya minum saya Tiga puluh hari Kata dia Aku minum terus selama tiga puluh hari Dalam safar ku Sampai aku gemuk Tidak ada satupun badan Kecuali Gemuk Bayangkan Dan zam-zam itu harus diyakini Sebagai obat Jangan katakan Coba-coba Saya ingin cobalah Menyembuhkan penyakit dengan zam-zam Jangan dicoba air zam-zam itu Air zam-zam itu bukan percobaan Air zam-zam itu wahyu Air berkah Tidak usah dicoba Langsung diimani Langsung diyakini Bahwa dia adalah obat Untuk segala penyakit Minum saja Bismillah Tawakal kepada Allah Ikhlas kepada Allah Jangan coba-coba Kalau coba itu ragu-ragu artinya Jangan main coba-coba Langsung Bismillah Tawakal Allah Yakin ikhlas Insya Allah Zam-zam itu Sebagaimana Sabda Rasul Dia adalah makanan Sekaligus juga Obat Bahkan Bisa mengapulkan Niat Peminumnya Ma'u zam-zam Lima syuribana Air zam-zam itu Akan mengapulkan setiap Peminumnya Maka akhirnya Kemudian Berhari-hari Entah berhari-hari Entah berbulan-bulan Tidak disebutkan Sampai akhirnya Datanglah dari Arah Yemen Rombongan Sampai lah ke Sumur zam-zam Yang kemudian Ditempati Hajar dan juga Puterinya Puteranya Ismail Suku Jurhum ini Orang baik Orang Yemen Makanya Rasul Mengatakan Ahlul Yemen Itu Lembut hatinya Kalau mau berbuat Jahat Merebut air Bisa saja Hajar dibunuh Tetapi Jurhum ini Sekabilah yang baik Dia datang baik-baik Meminta baik-baik Air zam-zam itu Akhirnya Kemudian Hajar memberikan Dengan cara Barter Kau beli Beri kali kami Makanan Kami beri kau air Akhirnya Kemudian Dail Dari situlah Kemudian Ismail dan Hajar Bisa makan Bisa minum Dari berkahnya Air zam-zam itu Setiap datang Sungguh Jurhum Makanya Barta dengan makanan Tidak pernah Kelaparan Itulah Makna Daripada Kalimat Hajar Ketika Ibrahim Pergi Kalau begitu Pergi kau Allah tidak Menyanyakan diriku Barang siapa Yang bertawak Kepada Allah Allah yang kasih Kecukupan Dia Akhirnya Kemudian Lama-lama Suku Jurhum pun Meminta Kepada Hajar Untuk Memboyong Keluarganya Dan tinggal Di situ Karena memang Air saat itu Sangat langka Sedang mereka Tinggal Di situ Maka Lambat Laun Kemudian Suku Jurhum Tinggal Di sekitar Zam-zam Kemudian Hari Demi hari Bulan Demi bulan Tahun Demi tahun Ramailah Di sekitar Zam-zam Itu Kabilah Jurhum Ismail pun Mulai Membesar Kemudian Belajar Bahasa Arab Antum Bukan Arab Menang Muka Bahasa Arab Tak Bisa Bukan Arab Walaupun Ngaku Habib Sekalipun Kalau Tidak Punyi Bahasa Arab Bukan Arab Tapi Walaupun Antum Hitam Hidungnya Persis Kayak Orang Melayu Tapi Bahasa Arab Mantap Kayak Ismail Antum Arab Ismail Bukan Orang Arab Orang Ajam Dia Orang Palestine Lahir Disana Tapi Belajar Bahasa Arab Kesungguh Jurum Makanya Ulama Mengistilahkan Musta'arab Orang Arab Yang Bukan Arab Pasti Bahasa Arab Makanya Dia Arab Disitu Kaidahnya Muncul Masyur Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata Akhirnya Kemudian Ismail Pun Besar Besar Disitu Ketika Usianya Belasan Tahun Tentu Ibrahim Selaku Orang Tua Kan Wajar Lakangan Ingin Berjumpa Dengan Ismail Yang Sudah Lama Ditinggalkan Sudah Belasan Tahun Makanya Kemudian Ketika Kemudian Ibrahim Sallat Tua Sallam Safar Dari Palestine Menuju Mekah Ingin Berkunjung Dan Melihat Isteri Dan Puteranya Yang Sudah Belasan Tahun Itu Akhirnya Kemudian Ibrahim Pun Sampai Ketika Sampai Itulah Kemudian Ibrahim Sallat Tua Sallam Dimimpikan Malam Harinya Apa Mimpinya Inni Ara Fil Manami Anni Azbahuka Fangzur Madata Wa Ibrahim Wa Ismail Ayahmu Bermimpi Semalam Bapakmu Menyembeli Dirimu Betul-betul Menyembeli Dalam Mimpinya Itu Bagaimana Pendapat Itu Maka Ismail Sallat Tua Sallam Orang Yang Terdirik Dari Ummu Ismail Wanita Yang Paling Tawakal Makanya Kemudian Ismail Tanpa Ada Keraguan Mengatakan Ya Abatif Alma Tu'mar Sada Jiduni Insya'allahu Bina Sabir Wahai Bapakku Kalau itu Perintah Allah Insya'allah Engkau akan Mendapati Aku termasuk Anak Yang Sabar Kenapa Ismail Mengucapkan Kalimat Insya'allah Hikmah Di balik Ismail Mengucapkan Kalimat Insya'allah Itu Seolah-olah Ismail Ingin Mengatakan Seperti Ini Kalau Aku Redo Aku Disembeli Engkau Wahai Bapakku Redo Aku Disembeli Tapi Allah Tidak Redo Maka Engkau Tidak Dapati Aku Termasuk Hamba Yang Sabar Kenapa Karena Ini Akal-akalan Kamu Saja Tetapi Kalau Seandainya Aku Redo Disembeli Engkau Redo Disembeli Allah Maka Aku Akan Dapati Aku Termasuk Anak Yang Sabar Kenapa Karena Ini Bukan Akal-akalan Kamu Tapi Ini Perintah Allah Maksudnya Bagai Dia Mengatakan Satajiduni Insya'allahu Minas Sabiri Aku Akan Dapati Aku Termasuk Hamba Allah Yang Bersabar Insya'allah Kalau Allah Berkandang Itulah Kandungan Makna Insya'allah Penting Kita Mengucapkan Kalimat Insya'allah Itu Bukan Kalimat Ragu-ragu Insya'allah Itu Tapi Kalimat Berkah Karena Biasanya Di masyarakat Kalau sudah Main-main Insya'allah Itu Dimainkan Itu Seolah-olah Ragu-ragu Besok Datang Gak Karena Gak Mau Datang Cuman Bila Gak Mau Datang Males Aku Tersinggung Main Insya'allah Insya'allah Padahal Memang Niatnya Sudah Niatnya Gak Mau Datang Insya'allah Bisa Saja Insya'allah Datang Tapi Kalau Sudah Enggak Niat Datang Bila Saya Gak Datang Insya'allah Kecuali Kalau Antum Janji Mau Datang Itulah Penting Mengucapkan Insya'allah Karena Ketika Tung Janji Mau Datang Bisa Saja Di Jalan Macet Bisa Saja Di Jalan Kecelakaan Bisa Saja Ada Masalah Maka Baru Kemudian Ucapkan Kalimat Insya'allah Baik Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajar Maka Akhirnya Kemudian Ibrahim Pun Betul Menyembeli Ismail Dan Sudah Sekisahkan Panjang Lebar Disini Bagaimana Ibrahim Betul Betul Menggorok Leher Ismail Itu Tapi Allah Buat Pisau Yang Tajam Jadi Tumpun Jadi Dikini Tetap Saja Tidak Berdarah Dari Situ Allah Melihat Kesungguhan Ibrahim Sudah Melaksanakan Perintahnya Lewat Mimpinya Karena Mimpi Seorang Nabi Tuh Maka Allah Langsung Mengirim Penyeru Dan Menyeru Dari Langit Dan Mengatakan Ya Ayyya Ibrahim Kod Sadam Tarru'ya Wai Ibrahim Kod Sudah Membenarkan Mimpi Maka Disitulah Allah Katakan Wafadainahu Dizidhin Azim Wataraknahu Lilakhirin Kami ganti Ismail Dengan Kambing Kibas Dan Akan Menjadi Cerita Bagi Orang-orang Setelahnya Sampai Hari Ini Kisah Itu Diceritakan Dan Menjadi Syariat Bagi Umat Islam Tentang Kurban Masyurah Mestidhin Yang dimuliakan Allah Azza Wajah Selesai Kisah Penyembelian Ini Maka Kemudian Ibrahim Balik Balik Lagi Ke Palestine Ismail Kemudian Menjadi Laki-laki Yang Tumbuh Dewasa Tumbuh Dewasa Setelah Ismail Kemudian Tumbuh Dewasa Maka Allah Takdirkan Hajar Meninggal Dunia Di Usia Yang Sudah Tua Juga 80 Tahunan Ke Atas Hajar Meninggal Kemudian Ismail Bertarik Dengan Wanita Jurhum Menikah Ismail Dengan Wanita Jurhum Masalahnya Disebutkan Di dalam Sejarah Bahkan Juga Diriwayatkan Dalam Sahih Bukhari Bahwa Ketika Kemudian Ismail Menikah Dengan Wanita Jurhum Itu Ibrahim Mendengar Putranya Sudah Menikah Maka Ibrahim Dari Palestine Datang Ke Mekah Mekah Ingin Melihat Istri Daripada Ismail Kemudian Ketika Dia berkunjung Kepada rumah Ismail Ismail Sedang Pergi Sedang Mencari Kerja Sedang Mencari Maesha Maka Kemudian Ibrahim Bertanya Kepada Istri Pertama Ismail Yang Dinikahi Ini Tentang Bagaimana Kehidupannya Tiba 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 Kemudian Ngeluh Dia Dan Mengatakan Nahnu Bisharin Nahnu Fidhikin Wasyiddatin Fasyakat Ilaiki Hidup kami Ini susah Kata istri Pertamanya Hidup kami Dalam Kejelekan Hidup kami Tidak Senang Hidup kami Dalam Kemiskinan Susah Makan Macam-macam Diadukan Kepada Ibrahim Istri Ismail Tidak Tahu Kalau Di depannya Itu Ibrahim Karena Dia Ngaku Dia Mertuanya Akhirnya Kemudian Ibrahim Melihat Ini kok Istrinya Aneh Ngeluh Ngeluh Berarti Ismail Ini salah Cari Jodol Akhirnya Kemudian Ibrahim Sebelum Pergi Dalam Suaibu Hari Dijelaskan Ibrahim Menasihati Istrinya Nanti Kalau Datang Suamimu Ismail Katakan Pesan Dari Saya Ghayir Atabatababik Kemudian Pergi Ibrahim Ketika Ismail Kemudian Pulang Diceritakan Sama Istrinya Bahwa Ada Orang Tua Sifatnya Seperti Seperti Ini Kaget Dia Itu Orang Tua Saya Kenapa Tidak Mulihakan Dia Kata Istrinya Saya Tahu Itu Orang Tuamu Akhirnya Kemudian Kata Ismail Berpesan Apa Itu Orang Tuaku Kepadamu Kata Istrinya Dia Hanya Berpesan Ghayir Atabatababik Ganti Tangga Menuju Rumah Depanmu Kata Ismail Yang dimaksud Atabat Itu adalah Engkau Aku Disuruh Menceraikan Kamu Akhirnya Diceraikan Istri Pertamanya Kemudian Setelah Diceraikan Istri Pertamanya Terdengarlah Oleh Kabilah Jurohom Ismail Menceraikan Istrinya Akhirnya Kemudian Banyak Pembesar Pembesar Jurohom Itu yang menawarkan putrinya Bagaimanapun Ismail Ditokohkan Dia pemilik Zamzam Orang-orang Jurohom Mereka Sangat Berhajat Kepada Zamzam Dan itulah Ekonominya Selama ini Mereka hidup Akhirnya Kemudian Ada Salah satu Daripada Pembesar Jurohom Itu menawarkan Putrinya Yang Salih Untuk Menikah Dengan Ismail Akhirnya Kemudian Ismail pun Menikah Dengan Istri Keduanya Tapi Tetap Ibrahim Mengujinya Datang Kedua kalinya Kepada Istri Yang Keduanya Kemudian Bertanya Soal Kondisi Kehidupannya Maka Kemudian Kata Istri Keduanya Dia menceritakan Nahnu Dikhayirin Kami Dalam Kondisi Baik Wasaatin Dan dalam Kondisi Lampang Padahal Kehidupannya Susah Tapi Dia tetap Mengatakan Baik Dan kondisi Lampang Berarti Baik Akhlaknya Kemudian Ketika Itu Karena Istri Keduanya Kan Tidak Tau Kalau Itu Ayah Anda Daripada Ismail Tetap Menghormatinya Diambillah Daging Kambing Kemudian Sebagai Menjamu Tamu Kemudian Diambillah Air Zam Zam Kemudian Disodorkan Kepada Ibrahim Kalau Istri Pertama Tidak Ada Tidak Keluar Sama Sekali Jamuan Jamuan Ini Istri Keduanya Betul Muliakan Tamu Maka Ibrahim Senang Dengan Istri Keduanya Kemudian Berdoa Kepada Allah Allahumma Baring Lita Amikum Wasyarabikum Ya Allah Berkahi Makanan Kalian Ya Allah Berkahi Minuman Kalian Ya Allah Tetapkan Rumah Tangga Kalian Berdua Kemudian Ibrahim Mengatakan Nanti Kalau Sampai Anak Ku Sampaikan Pesan Bapaknya Apa Jangan Kau Ganti Lagi Tangga Menuju Depan Rumah Katanya Itu Istrimu Akhirnya Ismail Pulang Kemudian Diceritakan Istri Keduanya Kata Ismail Ayahku Menyeru Agar Aku Tidak Menceraikan Kamu Lihat Tapi Disini Syahidnya Ibrahim Mendoakan Apa Mendoakan Makanan Dan Minuman Yang Ketika Itu Makanan Yang Didoakan Oleh Ibrahim Apa Daging Kambing Dan Juga Zam Zam Sejak Itulah Kambing Dan Zam Zam Di Mekah Menjadi Berkah Karena Doanya Ibrahim Makanya Penduk Mekah Itu Walaupun Makan Kambing Siang Pagi Sore Malam Nyantai Saja Mereka Satu Tahun Mereka Pagi Siang Sore Makan Kambing Nggak Ada Cerita Naik Darah Naik Kolesterol Satrum Nggak Ada Acoba Pakai Kambing Batam Sebulan Saja Pagi Kambing Siang Kambing Malam Kambing Pagi Sate Siang Gule Rawon Lagi Sorenya Malamnya Tengkleng Sebulan Saja Abang Naik Itu Tensinya Masyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza Wajal Intinya Bahwa Kemudian Ismail Pun Tetap Tidak Menceraikan Istrinya Karena Dapat Istri Yang Soldari Istri Inilah Lahir 12 Keturunan Yang Saya Sebutkan Di Kemudian Setelah Itu Sarah Meninggal Maka Ibrahim Pemudaan Hijrah Dari Palestine Dan Bergabung Bersama Ismail Disinilah Terjadi Pembuatan Ka'bah Pembangunan Ka'bah Yang Sempat Roboh Kisahnya Adalah Jadi Ketika Kemudian Allah Subhanahu Atala Perintahkan Ibrahim Untuk Membangun Ka'bah Dan Putranya Ismail Maka Mulailah Kemudian Ibrahim Dan Juga Ismail Mencangkul Bagian Ka'bah Yang Akan Dibangun Sampai Kemudian Mendapati Pondasi Dan Ketika Di Zaman Jahiliyah Pernahkan Dirobohkan Karena Terkena Panjir Sehingga Ka'bah Rusak Kemudian Oleh Mugiro Al-Walid Ibn Mugiro Dan Orang-orang Kures Digali Sehingga Sampai Kepada Pondasi Awal Ka'bah Yang Berwarna Hijau Ya Pondasinya Itu Warna Hijau Lah Ibrahim Juga Sama Karena Ibrahim Itu Tidak Mulai Dari Pondasi Karena Pondasi Sudah Ada Sejak Zaman Para Malikat Membangun Ada Yang Mata Adam Yang Membangun Jadi Ibrahim Itu Hanya Meninggikan Saja Maka Mulailah Kemudian Ibrahim Dan Ismail Meninggikan Dari Atas Pondasi Itu Bangunan Ka'bah Dan Bentuknya Memanjang Karena Hijar Masuk Ke Dalam Tapi Di Zaman Jailah Ketika Ka'bah Itu Hancur Hanya Dibangun Semua Saja Sehingga Hijar Keluar Kalau Zaman Ibrahim Masuk Hijar Dan Juga Pintunya Dua Pintu Masuk Pintu Keluar Kemudian Di Tanah Kalau Sekarang Pintunya Di Atas Agak Sulit Orang Tertentu Masuk Orang Dulu Kan Siapa Aja Bisa Masuk Intinya Bahwa Ketika Kemudian Sudah Dibantu Ismail Pembangunan Ka'bah Sampai Kemudian Ada Satu Tempat Yang Itu Satu Batu Kurang Satu Batu Maka Ibrahim Meminta Kepada Ismail Untuk Mencari Batu Kemudian Pulang Rupanya Yang Dibawa Itu Hajar Aswat Batu Dari Sorga Ibrahim Tahu Ini Hajar Aswat Dulunya Warnanya Putih Tapi Menjadi Hitam Karena Dosa Anak Adam Gata Rasul Maka Diletakkan Hajar Aswat Di Ka'bah Sebagai Pelengkap Ka'bah Itu Dan Hajar Aswat Ini Menjadi Kimlet Bagi Kita Ketika Solat Kita Dan Pernah Hilang 20 Tahun Dicongkel Oleh Orang Orang Syiah Ketika Syiah Menyerbu Mekah Ketika Itu Sampai Di Pantai Ribuan Sampai Orang Yang Nempel Di Kiswa Ka'bah Di Dicongkel Ajar Aswat Dibawa Ke Bahrain 20 Tahun Hilang Ajar Aswat Tapi Setelah Ajar Aswat Dicuri Sama Orang Orang Syiah Dibawa Ke Bahrain Banyak Azam Menimpa Bahrain Akhirnya Takut Dibalikin Lagi Setelah 20 Tahun Masyurul Muslimin Yang dimuliakan Allah Intinya Bahwa Allah Menggambarkan Dalam Al-Quran Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah Yang ada di Bakkah ataupun Mekah Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas Di antaranya makam Ibrahim Barang siapa memasuki Baitullah Amanlah dia Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji Maka ketahuinah Allah Maha Kaya Bagi seluruh alam semesta Ketika Ibrahim sudah selesai Selesai itu Membangun Ka'bah Dan apabila dia capek Maka dia berdiri di Samping Ka'bah Yang kemudian menjadi makom Ibrahim Makom dulu tempat istirahatnya di situ Makom sekarang Ya Jadi Setelah selesai Allah perintahkan kepada Ibrahim Untuk mengajak seluruh manusia yang ada di bumi Suruh haji Ibrahim Gimana Harus datang kemana-mana Mengajak manusia haji Perlu berapa waktu Ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara Jadi Ibrahim mengatakan Ya Allah Tidak mungkinlah saya berjalan ke sana ke mari Tapi Allah mengatakan Ya Ibrahim Aku tidak suruh kau jalan ke sana ke mari Aku suruh kau berteriak dari Mekah Nanti kami yang sampaikan suaramu Ke hujung barat, ke hujung timur, ke selatan, dan ke utara Dan ini mujizatnya Ibrahim Cukup kau serukan manusia untuk haji Suaramu sampai di sana nanti Maka Ibrahim pun menyerukan manusia untuk haji Suaranya kemana-mana Masuk ke telinga semua manusia Subhanallah Seruan Ibrahim Masih melengket di telinga kita sampai hari ini Semua datang ke Mekah Ya Semua datang ke Mekah kan Alhamdulillah Seruan Ibrahim sampai hari ini Malakah di telinga-telinga kaum muslimin Wa azin finnas Ya Dan serukan kepada manusia Untuk haji Ya'atuka rijalan Wa ala kulli dhabirin ya'tin Min kulli fajin ami Kata Allah Maka akan datang dari semua belahan negeri Untuk menziarahi Ka'bah Sadakallahul azin Lihat bagaimana sekarang dari penjuru negeri Datang ke Mekah Subhanallah Tidak ada orang yang bosan datang ke Mekah Dalam rangka haji dan umrah Ya buktinya orang yang hari-hari umrah Belakangan punya trepalu umrah pula Saking pengen terus ke sana pula balik ini Begitulah Allah cintakan manusia Untuk haji Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi Ibrahim alihi salatu wasalam wafat Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian menggantikan Estapet Dawah Ibrahim kepada Pundak Ismail Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Surah Maryam Ayat 54-55 Wadhkur fil kitabi Ismail Innahu kana sadiqal wa'di Wa kana rasulan nabiya Ceritakan Wahi Muhammad Fil kitab di dalam Al-Quran Tentang Ismail Dia adalah orang yang sangat jujur dan aman Wa kana rasulan Dia seorang rasul Nabian dan seorang nabi Diutus kepada siapa kalau dia seorang rasul Ismail diutus kepada seluruh bangsa Arab Jadi Ismail nabinya bangsa Arab Dia seorang rasul dan seorang nabi Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati Wa kana inda rabbihi martiya Dan dia memerintahkan keluarganya untuk selalat zakat Dan dia di sisi Allah sangat direzai Sangat disukai Ismail diangkat menjadi nabi dan rasul Dan berdakwah setelah Ibrahim kepada seluruh bangsa Arab Dan subhanallah Azhar Ismail Sampai kepada di masa jahiliyah Di masa diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai ketika rasul Datang ke Gua Hira Untuk tahanut Untuk i'tikab di Gua Hira Belum diangkat jadi nabi Kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam Tafakur disitu Beribadah kepada Allah azawajal Beribadah Atas syariat siapa coba Kan belum diangkat jadi nabi Belum ada syariat kan Jadi rasul beribadah di atas syariat Ismail Dia beribadah di atas syariat Ismail tafakur dalam Gua itu Ya karena belum ada syariat Yang diberikan kepada rasul Seperti sholat zakat puasa Quran Dan begitu seterusnya Maka dia tafakur ala syariat Ismail Di atas syariat nabi Allah Ismail alaihi sallallahu alaihi wasallam Sampai datang Jibril Dan mengangkat nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagai nabi dan juga rasul Dan Ketika Ismail alaihi sallallahu alaihi wasallam Meninggal dunia Suku Jurhum itu Dari turunan Ismail dan juga Turunan istrinya itu masih mentauhidkan Allah Tapi masalahnya Tidak bertahan Tiba-tiba kemudian datang orang Arab Yang tidak suka dengan suku Jurhum Namanya Khuzah Maka Khuzah itulah akhirnya menggempur Jurhum Mulailah kemudian Jurhum pun kalah Akhirnya kembali ke Yaman Dan dikuasai hijaj oleh Khuzah Lah sebelum kemudian Khuzah ini menguasai Jurhum Jurhum pandai Karena ekonomi mereka dari Zamzam Disitulah air Zamzam dipendam Sama orang-orang Jurhum Supaya jangan direbut Khuzah Dipendam Sampai akhirnya Beratus-ratus tahun Hilang Zamzam itu Ketika kemudian dikuasai oleh Khuzah Khuzah tidak menemukan dimana letak Dari Zamzam itu Subhanallah Di antara salah satu tokoh Daripada tokoh Khuzah Ada namanya Amr Ibn Luhai Amr Ibn Luhai Amr Ibn Luhai inilah Dialah yang pertama Di merubah agama Ismail dan juga Ibrahim Di kota Arab Di negeri Arab itu Dialah yang pertama merubahnya Karena dia yang membawa patung hubal dari Syam Kemudian meletakkan di dalam Ka'bah Makanya Rasul mengatakan Aku melihat Amr Ibn Luhai Terpurai usus yang di neraka Karena dia yang pertama kali merubah Syariat Ibrahim Amr Ibn Luhai ini Sejak itulah Amr Ibn Luhai mengasas akidah Mushrik menyembah berhala Akhirnya tidak ada satupun orang Arab Kecuali menjadi penyembah berhala Kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari Yang masih beragama Ismail dan Ibrahim Seperti Warat Ibn Nawfal Ya kemudian Ayahanda Syed Ibn Syed Ya kemudian beberapa orang Tidak banyak itu yang Yang masih beragama Hanafiya Samah Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masih berpegang dengan suara Ismail Tetapi yang lainnya semua menjadi penyebab berhala Lah baru di zaman Abdul Muttalib Di zaman Abdul Muttalib inilah Baru kemudian ditemukan air zam-zam Jadi begini kisahnya Abdul Muttalib ini Ketika itu menjadi Sayyidul Arab Pemimpin Arab Kerana Quraish itu dipimpin oleh Dua kabilah Kabilah Bani Abdi Manam Dan kabilah Bani Huzah Kabilah Bani Huzah Mahzum Bani Mahzum Ada Bani Mahzum Kabilahnya Abu Jahl Ada kabilahnya Bani Abdi Manam Kabilahnya Bani Hashim Kabilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang lain itu Kabilah-kabilah kecil Yang besar ini Bani Mahzum dan Bani Abdi Manam Jadi gantian itu Kadang-kadang yang menjadi pemimpin dari Keturunan Mahzum Kadang-kadang dari Bani Abdi Manam Ketika itu yang menjadi pemimpin adalah Dari Bani Abdi Manam Abdul Muttalib Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal Diambil alih oleh Bani Mahzum Abu Jahl menjadi pemimpin Jadi Abdul Muttalib ini bermimpi Ketika dia sedang tertidur di Hijar Ismail Didatangi malaikat Dan mengatakan Ehfir At-Tayyibah Ehfir At-Tayyibah Galilah At-Tayyibah Benda yang baik Kemudian besoknya mimpi lagi Didatangi lagi Malaikat yang sama Yang mematakan Ehfir Al-Barrah Ehfir Al-Barrah Barrah ini apa Benda yang baik ini Kemudian yang Ketiga kalinya Tiga hari berikutnya Mimpi lagi Ehfir Al-Madunah Galilah sesuatu yang tersimpan Abu Talib makin bingung Hari keempatnya bermimpi lagi Baru jelas-jelas mengatakan Ehfiriz Zamzam Kamu harus menggali Zamzam Oh baru Maksudnya Kemudian dia dikasih tahu Tanda-tandanya Tanda-tanda Kau menggali Zamzam itu Tiga Pertama disitu ada Koryatunamlin Ada desa semut Sarang semut Yang kedua Disitu ada Ghurab Ada gagak yang sedang Makan semut Yang ketiga Disitu ada darah yang tertumpah Kalau itu terjadi Galilah disitu Akhirnya suatu hari Abdul Muttalib ini Sedang berjalan-jalan Di Syab Arab ini Rupanya dia melihat Kok banyak semut disitu Kemudian dia melihat Ada gagak yang sedang Matu-matu semut Tiba-tiba Unta lari Dikejar oleh Tuhan Yang sedang kabur Unta itu Rupanya Unta itu tertangkap Persis Disarang semut itu Kemudian oleh pemiliknya Langsung disembeli Tertumpahlah darahnya disitu Dia teringat mimpinya Oh ya Jangan-jangan disini Karena mimpinya persis Kayak gitu kan Sarang semut Ada gagak Ada tumpahan darah disitu Jangan-jangan disini dia Ketika itu Abdul Muttalib Belum punya anak banyak Cuma satu Namanya Al-Harith Karena belum punya anak Ketika itu Akhirnya sama Al-Harith Diajak Ayo kita gali disini Jangan-jangan Dizam-zam Dikalilah berdua Orang-orang Arab Membiarkan disangkannya Abdul Muttalib Dia ngapain mimpi saja Dizam-zam itu Rupanya Ketika digali-digali Nampak fondasinya Fondasi zam-zam itu Bertakbirlah Abdul Muttalib Allahu Akbar Allahu Akbar Oh datang kabilah-kabilah Quresh Tiba-tiba Setelah ditemukan zam-zam Kabilah Quresh Mengatakan kepada Abdul Muttalib Dan mengatakan Ya Abdul Muttalib Kami semua adalah Bani Ismail Keturunan Ismail Kami juga punya hat Dengan zam-zam ini Ketika Menggali Mereka Nengokin Sudah ketemu Mereka Mengakui itu Zam-zam kami juga Karena kami semua Keturunan Ismail Dan ini adalah Zam-zamnya Ismail Kata Abdul Muttalib Tidak bisa Aku yang menemukannya Ini dikhususkan Untukku Kata mereka Tidak bisa Kalau kau tidak berbagi Dengan kami Kami siap perang Akhirnya Kemudian Kata Abdul Muttalib Apa enggak ada Pendapat yang lebih baik Kecuali harus Merah Kata mereka Kalau begitu Kita harus datang Kepada orang pinter Dari Manisa Dari Hudel Katanya Disitu ada Dukun sakti Biar dukun itu Menentukan Apakah Zam-zam itu milikmu Atau milik kita semua Akhirnya Masing-masing kabilah Mengutus Beberapa utusan Ini Bani Hudel Bani Saadidi Ini di ujung Syam Perbatasan Syam Sementara orang-orang Ini di hijaj Kalau mereka Mau datang Kedukun yang ada Di Perbatasan Syam itu Harus melewati Berbulan-bulan Padang Pasir Coba yang ganti Hanya ingin Dukun aja Berangkatlah mereka Subhanallah Di tengah jalan Kehabisan bekal Kehabisan minum Banyak mati Sehingga hanya Beberapa orang saja Yang masih hidup Akhirnya mereka pun Sudah Sudah tidak bisa lagi Melanjutkan perjalanan Dan hampir Menguburkan hidup Hidup mereka sendiri Karena tidak sanggup lagi Masih jauh perjalanan Sementara air sudah tidak ada Kemudian mereka Mengatakan Kata Abdul Muttalib Sebaiknya kita berpancara Kita cari air Mudah-mudahan Mungkin di sekitar sini Ada air Masing-masing tidak dapat rizki Akhirnya berpencarlah mereka Kodarallah Ketika Abdul Muttalib Anda pergi Ketika dia menginjak Padang pasir Sendalnya itu Ketika diangkat Keluar air Akhirnya mereka pun Minum dari situ Mereka ditolong Oleh Abdul Muttalib Lagi nih Dari situlah Mereka mengatakan Sudahlah Abdul Muttalib Tidak perlu kita datang Ke Dukun Kami menyerah Zamzam itu Milikmu Karena engkau sudah Menolong kami semua Di sini Balik lagi Tidak jadi Dari situlah Zamzam Miliknya Abdul Muttalib Tapi masalahnya Abdul Muttalib Sudah tahu nih Kalau dibiarkan Dia meninggal Bisa masalah Kuresh Perang di gara-gara Zamzam Disitulah Dia bernadar Bernadar kepada Allah agar Diberikan anak Sepuluh Untuk menjaga Zamzam Dan sebagai Imbalanya Satu diantara Mereka akan Aku korbankan Kalau takdirkan Dipenuhi Nazarnya Abdul Muttalib Punya anak Sepuluh Salah satunya Namanya Abdullah Ayah Dan Ketika sudah Pada remaja Abdul Muttalib Lupa dengan Nazarnya Bahwa dia harus Mengorbankan Salah satu Dari sepuluh Anaknya Tetapi Kemudian Diingatkan Ayah Abdul Muttalib Sudah berjajah Akan mengorbankan Salah satu puterannya Dikurahlah Anak-anaknya Subhanallah Yang kena pula Abdullah Abdullah Itu anak Yang paling cintai Abdul Muttalib Dan disayangnya Orang-orang Kuresh Makanya Orang-orang Kuresh Menatakan Gak usahlah Disemberi Abdullah Itu Kau datang Aja ke Dukun Lagi Mungkin Ada solusi Yang lain Datanglah Abdul Muttalib Kata Dukun Cobalah Dikocok Kayak Adisan Tulis Dua Dalam dua Kertas Satu Nama Abdul Muttalib Satu Sepuluh Unta Kocok Siapa Yang keluar Kalau Sepuluh Unta Berarti Selamat Abdullah Kau Sembeli Sepuluh Unta Bagikan Fukura Walmas Hakim Dikocok Keluar Abdullah Akhirnya Kemudian Pasang lagi Sepuluh Ekor Unta Dikocok Abdullah Lagi keluar Pasang lagi Sepuluh Ekor Unta Sampai Akhirnya Sepuluh Kali Pasang Berarti Sudah Seratus Ekor Unta Baru Keluar Unta Akhirnya Dia terpaksa Menyembeli Seratus Ekor Unta Diberikan Kepada Fukura Walmas Hakim Dan Tidak Jadi Menyembeli Abdullah Dan Situlah Sepuluh Ekor Seratus Ekor Unta Menjadi Dia Pembunuhan Kalau Ada Orang Membunuh Kisos Kalau Tidak Dikisos Bayar Seratus Ekor Untah Jadi Dia Makanya Nabi Sallallahu Sallallahu Disebut Anak Dari Dua Orang Yang Akan Disembeli Pertama Ayah Handanya Abdullah Yang Kedua Ismail Kakek Buyut Putra Daripada Ibrahim Alaihi Salatu Assalam Wallahu Alam Sampai Disini Kisah Nabi Allah Ismail Alaihi Salatu Assalam Kakek Buyut Tadi Kita Yang Mulia Alaihi Salatu Assalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh , Donald Sometime We We IL Warahmatullahi Thank you Terima kasih telah menonton!